Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo nice people, welcome to English lesson Belajar sambil rebahan alafi kelesihan di FON Nice people, hari ini kita akan belajar tentang level Pernah gak sih ketika kalian membeli minuman Kalian melihat kemasan belakangnya seperti ini Dimana disitu ada informasinya, nutrition listnya Kemudian ada keterangannya Atau pas ketika kalian beli snacks, kalian juga melihat ini Di belakang kemasannya Pas membeli obat, juga ada tulisannya seperti ini Pernah gak sih memperhatikannya pas waktu beli kosmetik juga Pernah gak ngelihat ada ininya, directionnya, ingredientsnya Nah, ini semua gambar-gambar yang tadi Itu disebut dengan levels Sekarang kita coba lihat dulu Dari kedua gambar ini Mana kasih yang termasuk levels? Kalau yang gambar yang pertama di warna hijau Hanya sekedar gambar saja Sedangkan di gambar kedua Ini ada nutrition factnya dan juga ingredientsnya Berbeda-nya apa sih? Nah, kalau gambar yang pertama Ini disebut dengan advertisement Sedangkan untuk gambar yang kedua Yang ada nutrition factnya Kemudian ada ingredientsnya Kemudian ada takaran-takaran berapa persenya Ini disebut dengan label Lalu, what is label? Apa sih itu label? Label makan atau obat adalah sejumlah informasi Mengenai sebuah produk Bisa berupa food, bisa beverage, bisa trucks Bisa kosmetik yang biasanya terletak pada kemasan produk Bisa dalam bentuk tempelan Atau menjadi satu dalam kemasan Lalu, apa sih jenisnya dari label? Nah, seperti yang kita tahu tadi Label itu ada food label Beverage label Ada drug labels Dan satu lagi ada cosmetic label Yang pertama adalah food label Contohnya seperti ini Sekarang, kita analisis dulu Di dalam food labels Itu terdiri dari apa saja? Yang pertama Contohnya, fiber wine Ini adalah name of brand Nama dari produknya Sedangkan, oat and chocolate naturally flower Ini adalah descriptionnya Deskripsi ini biasanya berupa rasanya seperti apa lagi Kemudian ada lagi nih Ada nutrition fact Jadi, kalau di sini ada nutrition factnya jelas Ini namanya adalah nutrition factnya Ada ingredientsnya Kalau di sini ada tulisannya ingredients Itu adalah bahan-bahan Ingredients itu bahan-bahan untuk membuat coklat ini atau apa Membuat fiber wines ini atau apa Di dalam nutrition fact Yang pertama itu ada survey size Jadi, ukuran disajikan Tekanan sajikannya Ada caloriesnya Ini Ada nutrientsnya Dan yang terakhir Ada Quick tie to percentile level Jadi, persenan-persenannya Itu tadi adalah beberapa bagian Atau journaling structure Dari food labels Yang kedua Ada beverage label Beverage label ini adalah minuman Sudah jelas di sini ada diet soda lemonade Jadi, kalau sudah kata-kata soda Berarti ini jadisnya adalah Minuman Beverage Yang ketiga Ada cosmetic label Cosmetic label biasanya terletaknya di Cosmetic Jangan lupa Dan yang terakhir adalah Drug label Atau medicine label Sekarang Kita coba analisis Di dalam label Medicine Itu ada apa saja Yang pertama Ini Penetrile Adalah name of brand Nama jari produknya Kemudian ada kata Ingredients Ingredientsnya Ini ada active ingredient Ini active ingredients Berarti sudah jelas ada Ingredientsnya Berarti ini adalah Ingredientsnya Atau bahan-bahannya Ada uses Atau penggunaannya Biasanya ini Kalau uses itu ada kata Relief Selain kata relief Yang biasa digunakan Dalam tracks Itu ada relief Ada reduce Ada illness Ada symptom Ada fever Ada pain Kemudian dan lain sebagainya Nah ini Merupakan uses Atau Kegunaannya Ada juga Warning Atau peringatan Ini biasanya berisi Jauhkan dari anak-anak Tolong tanya dulu ke dokternya Jangan digunakan untuk seluruh tubuh Jangan sampai kena mata Ini adalah warning Jadi sebuah peringatan Supaya kita berhati-hati Dalam menggunakan obat ini Selanjutnya ada direction Direction ini berupa Penggunaan obatnya Seperti apa sih Dosisnya yang pas Kayak gimana sih Nah itu tadi adalah Journalic structure Dari drugs label Selanjutnya Apa sih yang akan kita pelajari Dari label Yaitu adalah social function Ketika kamu menemukan soal Why does the writer write text Atau what is the benefit Of reading the text Jadi ada kata benefit Ada kata write Di sini Jawabannya Kenapa sih kita harus Membaca label Pentingnya itu buat apa Gitu kan Yang pertama adalah To give detailed information About the project Ini adalah yang paling sering ditanyakan Di pilihan ganda biasanya Kalau ada pertanyaan What is the benefit of the readings The text Jawabannya adalah Give detailed information About the product Ingat products Kalau misalnya di sini adalah Ingredients saja Itu salah Harus tentang product Yang kedua adalah To avoid negative effect of the product Untuk menghindari efek negatif dari product Jadi supaya kamu gak kesalahan nih Ketika kamu gak memperhatikan Penggunaan obatnya Bisa-bisa kamu kebanyakan Jadi overdosis Atau mungkin di situ mengandung Udang Dimana kamu alergi udang Kalau kamu membaca Ingredientsnya Oh ini ngadung udang nih Berarti saya yang alergi udang Gak bisa makan Jadi kan untuk menghindari Negative effect Dan yang ketiga adalah To choose which product is safe for us Untuk memilih produk mana sih Yang terbaik buat kita Misalnya ada dua benda Dengan merek yang berbeda Begitu Oh ini kandungannya Gulanya sekian nih Kalau ini kandungannya Gulanya lebih banyak Kira-kira Produk mana ya Yang lebih aman buat kita Kita bisa membandingkan dari situ Baik Sekarang kita ke contoh soalnya Soal yang pertama Where can the reader easily find Ada kata find Artinya menemukan Dimana sih Biasanya kamu menemukan Label ini Ini gak ada gambar produknya Jadi kita gak tau ya Label ini ditemukan dimana Tapi kita bisa lihat dari judulnya Kali disini ada kata bread Bread itu artinya roti Roti berarti adalah Food product Berarti jawabannya adalah yang E Food product Soal yang kedua What is the benefit? Ingat tadi kalau ada pertanyaan What is the benefit? Jawabannya adalah To give detail information Detail information about the product Kita nyari aja Ada information about the product Yang mana sih? Ini Information The product Kalau yang di cal Information Karena ini cuma Ingredients saja Sedangkan disini gak cuma Ingredientsnya Ada nutrition factnya Kemudian disini juga Ada warningnya Berarti jawabannya yang Paling tepat adalah yang B Karena ini cuma Ingredients saja Jawabannya adalah yang B Next Soal yang Terakhir From the text We can conclude The product Nah Kalau ada conclude Kita harus baca Satu-satu dulu Yang pertama It is safe for all People Ini tuh aman Buat dimakan Siapa saja Tanpa terkecuali Benarkah? Padahal disini ada Alergi alvezali Jadi hati-hati Buat yang punya Alergi Artinya kalau orang Punya alergi telur Punya energi Mek Punya energi Kacang Dia gak bisa Konsumsi ini Dia gak aman Buat makan ini Berarti ini Salah Yang B It is good for our health Karena ini healthy life Original Berarti health Berarti ini Untuk kesehatan kita juga Benar Bisa jadi Atau yang C Condent saturated feed Kita cari Ada kata-kata Saturated Itu dimana Ada gak Disini No saturated feed No Jelas no Berarti Tidak Mengandung Sedangkan disini Mengandung Berarti salah Yang D Inmate from Weight only Hanya Dari gandum Sae-chan Padahal disini ada Water Ada Slave fiber Ada apa lagi Brown sugar Ada banyak sekali Jadi Ini yang D Juga Salah Jawaban yang paling tepat Adalah yang B Nice people Itu tadi adalah Materi tentang Label Semoga bermanfaat Buat kamu See you next time And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah He H